Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi Dengan saya Disna Suryana Dosen atau tutor Dari universitas terbuka Alhamdulillah hari ini kita Bisa bertemu kembali di Kuliah online Dimana Mata kuliah yang akan saya ampuh Yaitu terkait dengan materi dan Pembelajaran IPA di ESD Disajikan pada tanggal 15 November Tahun 2020 Sebelum Kita memulai perkuliahan Mudah-mudahan kita berada Dalam kelancaran dan mudah-mudahan Kita diberkati Marilah kita panjatkan doa terlebih dahulu Berdoa dimulai Robi Jidni Ilma Warjukni Fahman Waj'alni Mina Solihin Artinya Ya Allah tambahkanlah aku ilmu Berilah aku karunia Agar dapat memahaminya Dan jadikanlah aku termasuk Orang-orang yang soleh Amin Amin Ya Rabbal Alamin Baik Modul 9 Pada pertemuan ke-8 Yaitu tentang Limbah Dan Pemampatannya Serta Etika Lingkungan Pada kegiatan belajar 2 Yang akan saya bahas Yaitu tentang Etika Lingkungan Baik Kompetensi umumnya harus dikuasai oleh mahasiswa Ketika setelah mempelajari Pokok bahasan ini Yaitu Mahasiswa Diharapkan dapat menerapkan konsep Limbah dalam kehidupan sehari-hari Sedangkan kompetensi khusus Yang harus dikuasai oleh mahasiswa adalah Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian etika Yang kedua Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian etika ekologi Atau etika lingkungan Yang ketiga Mahasiswa dapat menjelaskan cara memperlakukan alam dengan etika Yang keempat Mahasiswa dapat menjelaskan pendidikan etika lingkungan hidup Nah itu ya Kurang lebih ada 4 kompetensi khusus yang harus dikuasai oleh mahasiswa Next Pengantarnya Berbagai kasus lingkungan hidup yang terjadi sekarang Baik pada global maupun nasional Sebagian besar bersumber dari Perilaku Manusia yang tidak bertanggung jawab Tidak peduli Dan tidak Dan mementingkan diri sendiri Atau egois Yang pertama kita lihat Definisi etika Saya perjelas atau saya bacakan Di sini bisa baca sendiri oleh mahasiswa Menurut dokter Anus O.P. Simurangkil Etika atau etik Yang berbicara yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya Lanjut Kerugian dan masalah yang timbul dari penembangan hutan secara liar Ini juga kaitannya dengan etika ya Jadi akibat manusia tidak beretika itu maka lanjutnya kepada hal-hal yang negatif Misalnya kerugian di bidang ekonomi Adanya dana reposiasi Sumber daya hutan yang rusak Dan lain-lain Dan dampak rusakan terhadap ekologi Munculnya pemanasan global atau global warming Degradasi tanah Kepunahan keanekaragaman hayati Dan lain-lain Nah coba kita lihat nih Jadi Etika lingkungan itu apa? Etika lingkungan dapat diartikan Sebagai dasar moralitas yang memberikan pedoman Bagi individu atau masyarakat dalam berperilaku Atau memilih tindakan yang baik dalam menghadapi dan menyikapi segala sesuatu Yang berkaitan dengan lingkungan Sebagai kesatuan pendukung Kelangsungan perikudupan Dan kesejahteraan umat manusia Serta mahluk hidup lainnya Etika lingkungan yang baik Akan dapat ikut menjadikan perilaku kita semakin arif Dan ramah terhadap lingkungan Lanjut Etika lingkungan Atau etika ekologi Ini ada dua Ada etika ekologi dangkal Ada etika ekologi dalam Etika ekologi dangkal adalah Pendekatan terhadap lingkungan yang menekankan bahwa lingkungan sebagai sarana Untuk kepentingan manusia yang bersifat antroposentris Antroposentris Kebanyakan para ahli lingkungan ini memiliki pandangan bahwa alam hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia Coba kita bandingkan ya dengan etika ekologi dalam Di sini etika ekologi dangkal ini menekankan hal-hal berikut Manusia katanya terpisah dari alam Mengutamakan hak-hak manusia atau atas alam Tetapi tidak menekankan tanggung jawab manusia Mengutamakan perasaan manusia sebagai pusat keprihatinan Kewijakan dan manajemen sumber daya alam untuk kepentingan manusia Norma utama adalah untung rugi Berikutnya mengutamakan rencana jangka pendek Pemecahan krisis ekologi melalui pengaturan jumlah penduduk khususnya di negara miskin Berikutnya menerima secara positif pertumbuhan ekonomi Penasaran ya? Apa sih etika ekologi dalam? Etika ekologi dalam adalah pendekatan terhadap lingkungan Yang melihat pentingnya memahami lingkungan sebagai keseluruhan kehidupan Yang saling menopang Sehingga semua unsur mempunyai arti dan makna Etika ekologi dalam ini menekankan hal-hal berikut Manusia adalah bagian dari alam Menekankan hak hidup makhluk lain Walaupun dapat dimanfaatkan oleh manusia Tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang Prihatin akan perasaan semua makhluk Dan sedih kalau alam diperlakukan sewenang-wenang Sedih kalau alam diperlakukan sewenang-wenang Hebat banget ini Bukan ingin merusak berarti Kebanyakan ke alam ini ingin merusak Ingin mengeksploitasi sumber daya alamnya Begitulahnya kebijakan manajemen lingkungan bagi semua makhluk hidup Ya, hidup tadi ya Ini barangkali masih mengait terkait dengan rincian-rincian Secara umum etika ekologi dalam ini Teori etika lingkungan Ada antroposentrisme Ada biosentrisme Ada ekosentrisme Ada geosentrisme Dan ada neo-utilitarisme Kita lihat ya Etika lingkungan menurut fokus perhatian Yang pertama Antroposentrisme Jadi ini menyatakan tentang Suatu pandangan yang menempatkan manusia Sebagai pusat dari sistem alam semesta Sedangkan biosentrisme adalah Suatu pandangan yang menempatkan alam Sebagai yang mempunyai nilai Dalam dirinya sendiri Sedangkan ekosentrisme adalah Pandangan yang menekankan keterkaitan Seluruh organisme dan anorganisme Dalam ekosistem Kalau biosentrisme apa? Ini terkait dengan etika lingkungan biosentrisme Adalah etika yang menekankan perjuangan hak-hak binatang Atau hak-hak hewan Karena etika ini disebut juga etika pembebasan binatang Iya perlu dong diberi kebebasan binatang juga Tidak dikekang Kayak burung dalam sahar itu dikekang loh Ya Begitu coba berikan kebebasan Dilepas di alam yang luas Kemudian utilitarisme Ya menurut aliran utilitarisme Yang baik adalah yang berguna Jadi baik buruknya sesuatu dinilai dari Kegunaan untuk mencapai tujuan Sebelum ini ada pertanyaan? Ya ada pertanyaan? Coba siapa yang ingin mendeskripsikan Terkait dengan memperlakukan alam dengan etika Di sini ada kacamata Kemudian dalam kacamata itu ada pohon Ya Kira-kira menurut kalian apa sih deskripsinya? Kira-kira Ya Ada gak? Memperlakukan alam dengan etika Jadi kita harus punya sopan santun Punya tata kerama Punya tanggung jawab Ya Kemudian juga kita bukan hanya meng-eploit sati Tetapi juga kita memeliharanya Begitulah Terkait dengan etika Dalam pemempatan sumber daya alam Dikatakan Cahyono 2001 Bahwa manusia memempatkan sumber daya alam Untuk memenuhi kebutuhan hidup Jauh dari kebutuhan minimumnya Yang kedua Manusia memempatkan sumber daya alam Secukupnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Yang ketiga Manusia memempatkan sumber daya alam Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Secara berlebihan Nah tinggal memilih aja Kita berada di golongan mana nih Apakah memempatkan alam seperlunya Apakah memempatkan alam berlebihan Atau di bawah dari keperluan kita Ya Nih ada gambar yang saya ambil Dari google ini ya Memperlakukan alam tanpa etika Dan dengan etika Gambar yang sebelah kiri ini Miris banget Lihatnya kita ya Bikin meneteskan air mata ini Udah gersang Panas Kemudian juga Kayaknya sulit Tidak ada tanda-tanda kehidupan Karena disitu asap Cemaran lingkungan Kemudian yang sebelah kiri Rajah hutan pun tersenyum Burung-burung menari Kemudian pohon-pohon sejuk rindang Karena banyak menghasilkan oksigen Jadi prinsip dasar etika lingkungan Yaitu Tidak ada lain Ada sikap hormat terhadap alam Tanggung jawab terhadap alam Kasih sayang atau kepedulian terhadap alam Solidaritas menyelamatkan alam Kemudian hidup sederhana Dan berikutnya nilai lingkungan hidup Seharusnya mendapat tempat Untuk diperjuangkan dalam politik Nah pendidikan etika lingkungan hidup Tidak ada lain adalah Penanaman etika melalui pendidikan Bahkan harus sejadi nih dimulainya nih Kunci pokok etika lingkungan adalah Menumbuhkan kesadaran lingkungan Sejak dini Sejak kecil Ya Barangkali untuk tingkatan sekolah Bisa dimulai dari mulai TK Kemudian SD SMP Bahkan sampai SMA Dan perguruan tinggi Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah Dalam rangka menerapkan Pendidikan etika lingkungan hidup Program atau kebijakan pemerintah Banyak dilakukan di sekolah ya Atau di melalui Lembaga sebuah daya masyarakat Kalau di sekolah itu ada Yang disebut dengan sekolah sehat Ada sekolah model Ada sekolah adiwiata Sekolah yang berbasis lingkungan hidup Itu tiada lain adalah Upaya-upaya pemerintah Untuk Meneruskan Atau untuk Mensinergiskan Terutama Aplikasi Atau penerapan-penerapan Pendidikan etika lingkungan Pada Sebuah institusi Atau pada sebuah lembaga Nah ini Saya ambil di google ya Ketika melihat Lingkungan sekolah yang seperti ini Sekolah yang nyaman Asri Rindang Kemudian juga Bikin betah di sekolah Bersih Sehat Ginis Pokoknya bikin Ingin berlama-lama di sekolah Kalau sudah melihat lingkungan sekolah seperti ini Ini salah satu contoh Sekolah Adiwiata Berikutnya Terima kasih Kalau ada pertanyaan silahkan Ditanyakan Kalau tidak ada Untuk mengakhiri Mari kita berdoa Berdoa Mulai Demikian yang bisa saya sampaikan Mohon maaf Jika ada hal-hal yang kurang berkenan Karena ini pada pertemuan yang ke delapan Semoga kalian lancar dalam ujiannya Mendapatkan nilai terbaik Dan mendapatkan Nilai Yang Sangat Bagus Atau yang Positif Demikian Bila itu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh